Antrian panjang kendaraan terjadi menuju Pantai Carita di Pantai Kelang Bantan. Sementara wisatawan yang menghindari keramaian di pantai memilih berkunjung ke Pemandian Alam Cikoromoy. Antrian panjang kendaraan terjadi di Persibangan Caringin, Kecamatan Lampuan yang menuju ke kawasan Pantai Carita. Antrian disebabkan meningkatnya volume kendaraan di libur lebaran. Untuk mengurai kemacetan, pihak kepolisian pun menerapkan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan arus ke Kecamatan Mandala Wangi dan Kabupaten Serang. Sudah kita lakukan rekayasa lalu lintas yaitu pengarahan arus ke wilayah Mandala Wangi ke arah Serang. Dan untuk dari Carita kita arahkan ke arah Anjer. Kemudian dari saat lantas Pores Pantai Kelang pun membentuk tim pancar yaitu Pantai Kelang Lancar. Di mana tujuannya untuk mengurai apabila ada terjadi kepadatan dan kemacetan. Kendaraan yang menuju ke kawasan Pantai Carita ini didominasi kendaraan dari luar kota seperti Jakarta, Bogor dan Jawa Barat. Ribuan wisatawan dari berbagai daerah padati pemandian alam Cikoromoi di Pandai Kelang Banten. Tidak sedikit pengunjung yang membawa keluarganya dengan menempuh jarak yang jauh untuk dapat menikmati pemandian air langsung dari Gunung Kolosari. Beberapa pengunjung juga memilih tempat wisata ini sebagai alternatif karena khawatir wisata pantai ramai. Para pengunjung di kawasan wisata ini rata-rata berasal dari Serang, Lebak hingga Tanggerang. Dari Pandai Kelang Banten, Iskandar Nasution, Ainus melaporkan.